Untuk kali pertama, Institut Teknologi dan Kesehatan ITKs Bali menyelenggarakan Bali Benial International Conference on Health Science dengan tema Healthcare Innovation for Optimal Health di Convention Hall, Kampus Tempat. Diharapkan kegiatan ini nantinya mampu membawa nama ITKs Bali ke tingkat internasional. Konferensi Kesehatan Internasional yang diikuti 365 peserta yang terdiri atas para profesional kesehatan dan mahasiswa dari Indonesia, Thailand, Taiwan, dan Jepang. Tujuannya adalah menyebabkan tangan teknologi 4.0 yang bermuara pada penyediaan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Rektor ITKs Bali, IGD Puntudarmo Suyase mengatakan, menghadapi era revolusi 4.0 diputukan inovasi di bidang kesehatan dan pelayanan kesehatan yang berujung pada peningkatan kodas hidup masyarakat. Konferensi ini akan menjadi agenda rutin dua tahunan sesuai rencana strategis institusi. Konferensi ini merupakan sebuah batu loncatan dalam mengujurkan visi ITKs Bali sebagai lembaga pendidikan yang unggul di bidang teknologi dan kesehatan bertaraf internasional. Untuk pertama kali Institut Teknologi dan Kesehatan Bali menyelenggarakan internasional konferensi yang kita sebut dengan The First Bali Biennial International Conference on Health Sciences dengan tema Healthcare Innovation for Better Health. Tema ini diangkat menjawab tantangan teknologi 4.0 di mana untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dibutuhkan inovasi-inovasi di bidang kesehatan, di bidang pelayanan kesehatan yang nanti akan berujung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu pembicara dari Mahidol University Thailand, Prof. Dr. Chanuantong Tanah Sugar, berharap konferensi ini menjadi ajang berbagi pengetahuan dan mengevaluasi sejauh negara peserta mengembangkan inovasi dalam bidang kesehatan. Sebagai negara-negara dengan adat dan budaya ketimuran, ia berharap pengembangan inovasi di bidang kesehatan tidak meninggalkan budaya atau kearifan lokal masing-masing bangsa. Kearifan lokal harus tetap dijunjung tinggi dengan tetap mengikuti perkembangan teknologi. Saya pikir kerana institusi dan edukasi di region ini, kita perlu bekerja bersama. Jadi, datang ke sini untuk melihat apa yang berlaku di universitas akan membantu kita untuk mengembangkan dunia keadaan hidup masyarakat dalam negara-negara seperti kita. Tapi, pengetahuan yang datang dari segala-negara dunia, kultur dan masyarakat yang kita harus bertanggungjawab untuk mengembangkan, harus menemukan miniatan yang benar-benar untuk mengembangkan kepada generasi yang muda-negara kita. Jadi, melihat banyak hal-hal di Bali, mengingatkan keadaan apa yang berubah dan mengembangkan dalam konteks kultur, dalam konteks sosial. Itu sangat bagus di sini. Dharma Suyasi menambahkan, Bali Biennial International Conference on Health Sciences memberikan kesempatan kepada peneliti dan inovator di bidang kesehatan untuk mempresentasikan dan mempublikasikan hasil penelitian mereka. Terhitung 98 abstrak telah disetujui dan dipresentasikan baik dalam bentuk presentasi lisan atau oral presentation, maupun presentasi melalui poster atau poster presentation. Putu Ratna, Bali TV Terima kasih telah menonton!